Kenapa Spanyol selalu membela Palestina? Ada berupa alasan sebagai berikut. Alasan 1.5. Memiliki sejarah penindasan yang sama. Kami selalu bersimpati kepada Palestina karena kami menderita dibawa ke diktatoran dan telah mengalami konflik panjang dengan negara Spanyol dan kelompok kemerdekaan di sini. Kata Ochoa kepada Al-Jazeera. Tindakan simbolis ini sejalan dengan dukungan historis Spanyol terhadap hak-hak Palestina namun terjadi pada saat yang menegangkan ketika Madrid memimpin beberapa negara barat yang semakin mengkritik Israel. Karena apa yang berikutnya? Teruskan dengan asentamian ilegal di Cisjordania? Destruir kompletamente Gaza? Y portanto, como retornan a sus hogares los gazatiers? Alasan 2.5. Pembunuhan anak-anak. Pekan lalu ketika gambar anak-anak yang menjadi korban dan gedung-gedung yang dibom membanjiri media sosial, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan, mengingat rekaman yang kita lihat dan semakin banyak anak-anak yang meninggal. Saya sangat ragu bahwa Israel akan mematuhi padoman kemanusiaan dalam hukum internasional. Apa yang kami lihat di Gaza tidak dapat diterima. Tambahnya, kata-kata Sanchez memicu tangkapan cepat dari Israel yang menegur duta besar Spanyol untuk Yerusalem dan menarik diplomatnya dari Madrid. Pemimpin Spanyol yang juga mengecam Hamas atas serangannya adalah pejabat Eropa berpangkat tertinggi dan paling terkenal yang mengecam Israel yang hanya diikuti oleh politisi di Irlandia dan Belgia. Sementara itu, unjuk rasa yang mendukung rakyat Palestina telah meluas di kota-kota di seluruh Spanyol. Alasan 35 Kubu sayap kiri selalu mendukung Palestina. Joshua de Miguel, Profesor Hukum Tata Negara di Universitas Cantabria menggambarkan Spanyol sebagai secara sosiologis negara pro-Palestina. Kita masih bayang keempat. Sanchez memimpin pemerintahan sayap kiri minoritas yang mencakup partai sayap kiri Sumar dan Podemos yang vokal mendukung Palestina. Sanchez mengatakan Spanyol akan siap mengakui negara Palestina merdeka. Ini bukan posisi Uni Eropa. Oleh karena itu mereka mengambil sikap sepihak, kata De Miguel kepada Al Jazeera. Pemerintah koalisi Spanyol terdiri dari partai-partai yang bersimpati pada perjuangan Palestina dan bukan Israel. Faktor lainnya adalah bahwa di Spanyol kelompok sayap kiri menunjukkan lebih banyak dibandingkan kelompok sayap kanan. Alasan empat lima Spanyol memiliki sedikit komunitas Yahudi. Beberapa analis percaya bahwa solidaritas Spanyol terhadap perjuangan Palestina mungkin berangkar pada sejarahnya sendiri. Spanyol hanya memiliki komunitas Yahudi kecil yang berjumlah sekitar lima puluh ribu orang. Sebagian karena sejarah. Sebagai perbandingan komunitas di Perancis yang merupakan rumah bagi minoritas Yahudi terbesar di Eropa berjumlah sekitar lima ratus ribu orang. Pada tahun 1492 dengan dekret Alhambra, Raja-Raja Katolik mengusir orang-orang Yahudi. Pada tahun 2015, lebih dari lima ratus tahun kemudian, Spanyol menawarkan permintaan maaf pada orang Yahudi dengan memberikan warga negaraan kepada orang Yahudi separdik di seluruh dunia. Selama pemerintahan Jenderal Franco, Spanyol yang fasis, yang diisolasi oleh Barat, bersekutu dengan negara-negara Arab, hubungan diplomatik dengan Israel baru dimulai pada tahun 1986. 11 tahun setelah kematian diktator tersebut. Meskipun ada kontroversi mengenai apakah Franco antisemit atau tidak, selama kediktatoran Spanyol tidak pernah mengakui negara Israel dan membina hubungan baik dengan negara-negara Arab. Kata Ignacio Molina, pakar urusan luar negeri Spanyol di Autonomous University of Madrid. Selama transisi menuju demokrasi antara tahun 1976 dan 1982, pemerintah sentris tidak pernah mengakui Israel. Hal ini baru terjadi pada tahun 1976 dengan pemerintahan sosialis sebagai syarat bagi Spanyol untuk masuk ke dalam Uni Eropa. Alasan 55, mendorong pengakuan negara Palestina. Pada tahun 2014, Parlemen Spanyol menyetujui mosi simbolis yang mendukung pengakuan negara Palestina. Ada tradisi sayap kiri dan kanan untuk bersimpanti pada Palestina, pada mereka yang lebih sayap kanan mendukung Israel. Ujarnya, Spanyol itu suatu negara yang cinta anak-anak banget ya guys. Komentar Sumber AntaraNews.com Tempo.com Dan Sindonews.com